Oke teman-teman ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial Akhirnya paket yang kita tunggu sudah datang Ya ini paket bracket untuk kaliper Nisin Samurai 2 piston Jadi kemarin kalipernya sudah datang Kemudian paketnya agak telat Dan sekarang baru datang ya paketnya Jadi langsung aja kita unboxing paketnya teman-teman Nah untuk ukuran bracket Yang saya beli ini adalah bracket Untuk ukuran disk 220 teman-teman Ya langsung aja kita buka Untuk paketnya Masanya ini disini cuman kantong resek aja Tapi gak apa-apa yang penting barangnya sesuai Untuk ini bracketnya ya Bit for 220 Misin Samurai Brake dari Kemco Tukar rega bracketnya ini kurang lebih Ya sekitar 90 sampai 100an Kemudian langsung disini kita rakit ya Untuk bagian bracket baut-bautnya Dan lainnya juga Jadi kita rakit nanti kita pasang Seperti ini teman-teman Oh salah maaf Masuk saya seperti ini ya Itu untuk bracketnya Pertama kita pasang baut bagian atas terlebih dahulu Jadi kita masukkan bagian bautnya Kemudian nanti pasangannya juga kita pasang Selanjutnya kita pasang bagian baut di bawahnya Ini bautnya saya ambil dari kalibernya isinya satu piston ya Yang originalnya itu saya ambil karena memang baut untuk ininya tidak ada teman-teman Kita kencangkan bagian bautnya sampai benar-benar kencang Kalau sudah kita kasih grease ataupun gemuk ya Ya secukupnya aja tidak usah banyak-banyak Karena di bagian karet di kalibernya itu sudah ada grease-nya Kemudian langsung aja kita pasang bagian bracketnya Oke pastikan sudah masuk semuanya seperti ini Kalau sudah langsung kita pasang lagi untuk plat penahan dari kampas remnya teman-teman Untuk pemasangan juga jangan terbalik Selanjutnya disini kita tinggal pasang atau masukkan bagian kampas remnya Ini untuk kampas remnya ada dua ya Jadi kita pasang sampai benar-benar masuk dan presisi teman-teman Ini untuk yang satunya Selanjutnya kita pasang bagian as tonjokannya Jadi kita masukkan ke bagian sini teman-teman As tonjokannya kita masukkan Oke kalau sudah masuk seperti ini langsung kita kencangkan sampai benar-benar kencang Menggunakan kunci 8 Oke proses perakitannya sudah selesai Jadi tampilannya seperti ini Tinggal kita pasang ke bagian motor ya teman-teman Dan selanjutnya disini kita buka baut banjonya terlebih dahulu Supaya nanti kalau sudah lepas dari bracket itu enak ya Kita buka ala kadarnya aja asal kebuka Kemudian disini kita buka Maaf baut bracketnya aja langsung ya Kita buka Kita buka kita putar ke arah depan Ataupun berlawanan dari arah jarum jam Kita buka baut bracket ini ada dua ya Baik atas dan bawah Ini sudah terlepas dari bracketnya Kemudian kita buka baut nepelnya Ini jangan lupa juga Kita bisa masukkan selang ya Untuk selangnya bebas apa aja yang penting masuk Tujuannya supaya minyak kremnya ini tidak keluar Tidak tumpah Beracak-acakan ya teman-teman Kalau sudah disini kita buka baut nepelnya Dengan kunci 8 Putar ke kiri asal kebuka saja Jangan semuanya Kemudian nanti bagian handle itu kita tekan Ataupun kita ganjel Kalau misalnya ada teman enak nih Teman karena sendirian Jadi saya ganjel ataupun saya ikat ya Selanjutnya disini kita alasi aja Bagian kelaknya dikhawatirkan Kena minyak krem Karena bisa membuat warna Cetnya itu pudar ya Nah ini kita tinggal kendorkan Ataupun lepas saja Tadi kan kita sudah buka ya Jadi itu alasan kenapa dibuka Terlebih dahulu Supaya nanti pas pembukaan di luar bracketnya enak Posisi dari kalipernya sudah kita lepas Untuk baut banjonya Disini saya menggunakan baut banjo Bawaan dari kalipernisnya Bebas sih untuk baut banjo ya Mau yang mana juga enggak apa-apa Yang penting ringnya jangan sampai ketinggalan Nah untuk minyak kremnya Disini saya menggunakan Brembo.4 yang original Ini sangat penting ya Usahakan menggunakan minyak krem yang bagus Mahal juga tidak masalah Nanti kita masukkan ke bagian kaliper terlebih dahulu Sebenarnya tidak dimasukkan juga tidak apa-apa Ini tujuannya supaya nanti Blading ataupun pengocokan tidak terlalu lama Bisa dimasukkan langsung Ataupun disini menggunakan alat tambahan Saya menggunakan suntikan yang sudah ada selangnya Jadi nanti kita masukkan ke bagian kalipernya Takaran minyaknya itu bebas ya Yang penting masuk aja Supaya tidak terlalu kosong sekali Dihawatirkan kalau kosong itu Lumayan agak lama saat proses pengocokannya Jadi sudah masuk nih Segini aja sudah cukup yang penting Ada minyak kremnya sedikit aja ya Kemudian langsung kita pasang Baut banjonya Oh sebentar ringnya lupa saya Jadi saya masukkan ringnya ya Ada dua disini Kemudian langsung kita kencangkan Baut banjonya teman-teman Menggunakan kunci 12 Bisa menggunakan shock Ataupun yang lainnya Kita kencangkan ala kadarnya saja Jangan terlalu kencang Gampang nanti kita kencangkan lagi Kemudian selanjutnya Disini bisa kita bersihkan dahulu Karena ini banyak sekali minyak kremnya Dikhawatirkan yaitu dia Minyak krem itu jahat teman-teman Langsung aja kita pasang ke bagian bracketnya Sebentar ini agak susah Oh ternyata kampas remnya Tidak ngebuka ya Jadi kita usahakan supaya kampas rem ngebuka Sampai benar-benar masuk Kemudian kalau sudah masuk seperti ini Kita tahan Kita masukkan lagi Baut dari bracket Untuk baut bracketnya Masih bawaan sebelumnya Bekas kaliper brembo ya Untuk bautnya ada dua Atas dan bawah Baut sama aja sih ya Mau pakai yang original Honda Tidak masalah Mau pakai baut yang manapun Yang penting pas Tidak mentok ke bagian Di stakram Setelah terpasang Langsung kita kencangkan Menggunakan kunci 12 Disini saya menggunakan kunci shock Ini untuk proses pengencangannya Seperti biasa Jangan terlalu kencang banget Ya secukupnya saja Kalau dirasa sudah kencang Ya sudah ya teman-teman Kemudian Untuk bagian selang Ataupun bracket selangnya Disini sudah ada ya Tinggal kita pasang aja Nanti bagian atas kita cepat Untuk bagian selang remnya ini Sesuai selera Mau dikemanain aja Itu bebas Yang penting Tidak terlalu terlihat Seperti berantakannya Dan ini tampilannya Setelah kita pasang teman-teman Lumayan padat juga ya Kelihatannya Selanjutnya tinggal kita Blading Kita kompa Sampai benar-benar Dapet Skillnya teman-teman Dan sementara Sampai disini aja dulu Jangan lupa Dukung dan support Channel ini Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Agar kalian tidak Ketinggalan video terbaru Dari channel Bebas semua tutorial Terima kasih